Al-Fatihah Al-Fatihah Sebelum kita masuk ke materi, ada dua hal yang perlu saya angkat dulu Yang pertama adalah mengenai mazhab Mazhab itu sebenarnya tidak dibangun oleh imam Jadi imam Abu Hanifa, imam Malik, terus yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang Imam Shafi'i dan Imam Ahmad Mereka ini bukan pembangun mazhab Jadi imam Abu Hanifa bikin mazhab, terus imam Malik bilang Wah Abu Hanifa udah punya mazhab disana saya bikin ah Jadi bukan seperti itu Tapi mazhab itu dibangun oleh muridnya Murid-murid itu yang belajar dari sang guru Kemudian melestarikan tradisi keilmuannya Mengajarkan ilmu-ilmunya, mengajarkan metode berfikirnya, metode ijtihadnya Hingga akhirnya muridnya kemudian menyebarkan kepada muridnya lagi dan kemudian kepada muridnya lagi Dan terus berjalan seperti itu Jadi dari situlah mulai terbentuk yang namanya mazhab Jadi ketika sudah banyak Baru antar mazhab ini ketemu Oh ini muridnya ini, ini muridnya ini Ketahuan bedanya apa Jadi samalah kira-kira seperti madrosah, seperti sekolah Nah, mazhab fikir itu gak cuma empat Sebenarnya banyak Cuma karena tadi saya bilang Yang namanya mazhab itu dibangun oleh murid para imam Dan juga matinya juga adalah karena muridnya Ya, mazhab-mazhab yang tidak tersisa itu adalah karena tradisi keilmuannya tidak berlanjut Jadi seperti Imam Auza'i di Damascus Beliau salah satu orang yang pertama kali menuliskan sunnah Sebagai mana Imam Malik Nah, Imam Auza'i di Damascus Beliau mazhabnya awalnya menjadi mazhab resmi oleh Bani Umayyah di Damascus Terus kemudian dibawa ke Andalus Tapi ketika di Andalus nanti kalah saingan dengan tersebarnya mazhab Malik di sana Ada juga Imam Lais bin Sa'ad di Mesir Beliau Imam Besar Beliau sezaman dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tapi pengaruh Imam Lais bin Sa'ad di Mesir kemudian mulai mereduk dan juga kalah dengan hegemoni murid-muridnya Imam Malik dan juga oleh Imam Syafi'i nantinya Jadi tidak ada yang melanjutkan lagi Bahkan Imam Syafi'i menyatakan Al-Laisu Afqahu Min Malik Imam Lais bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik Namun muridnya tidak melanjutkan mazhabnya Jadi memang mazhab Imam Lais bin Sa'ad akhirnya tidak ada Ada juga mazhab Imam Daud Az-Zahiri Imam Daud Az-Zahiri awalnya bermazhab Syafi'i terus kemudian menjadi mustakil Memiliki banyak pendapat baru, pendapat sendiri Dan mengajarkan kepada murid-muridnya Cuma mazhab Zahiri ini meskipun muridnya banyak dan banyak buku yang ditulis di zamannya Tapi kalah juga dengan serangan atau bantahan dari para ulama dari mazhab-mazhab lain Hingga akhirnya mazhab Zahiri hilang Hilang di awal di Irak terus kemudian nanti tiba-tiba akan bangkit ketika adanya Imam Ibn Hazm Al-Andalusi Dan setelah itu juga ya redup lagi tidak ada lagi yang melanjutkan Nah sedangkan Imam yang empat ini adalah yang masih eksis hingga saat ini Yang teruji sepanjang zaman yang tradisi keilmuannya masih terus berlanjut Sampai hari ini Imam Abu Hanifa, Numan bin Sabit Terus kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Az-Zahiri Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal Selain empat ini masih ada juga mazhab yang lain Yaitu mazhab Syiah Isna Asyariah Yang dianut oleh mayoritas masyarakat Iran Dan juga oleh sebagian kalangan Syiah di Indonesia Terus ada juga mazhab Syiah Zahidiyah Itu yang sekarang dianut oleh sebagian penduduk di Yaman Jadi di Yaman mayoritas adalah mazhab Syafi'i Tapi juga ada yang menganut mazhab Syiah Zahidiyah Ada juga mazhab Ibaldiyah di daerah Oman Di sana Tapi yang sering atau yang paling banyak pengikutnya Yang empat mazhab ini dan juga mazhab Syiah Isna Asyariah Nah itu yang pertama yang akan dibahas Lalu kemudian yang kedua adalah Mengenai kondisi propolitikan di masa itu Ini penting untuk kita bahas Ya biar kita juga mempelajari sejarah yang terjadi di masa itu Tahun 129 Hijriyah sampai 132 Hijriyah Atau 747 sampai 750 Masehi Itu terjadi pemberontakan Bani Abasyah Terhadap kekuasaan Bani Umayyah Nah dan diakhiri dengan jatuhnya Bani Umayyah Dan deklarasi Abu'l Abbas As-Safah Sebagai khalifah pertama Bani Abasyah Dan itu kejatuhan Bani Umayyah Dan berdirinya Abasyah itu terjadi pada tahun 132 Hijriyah Nah ketika Abasyah berdiri Jadi dari revolusi itu Pemberontakan itu sampai akhirnya Khilafah Abasyah berdiri Kekuatan atau Anasir Dinasti Umayyah Itu dibabat habis Yang ketemu dibunuh Dibantai Dan sisanya lari Nah diantara yang masih tersisa Dan masih Masih diberikan oleh Allah keselamatan Itu mereka ada yang melarikan diri ke Afrika Utara Dan masuk ke wilayah Andalusia Yang sebelumnya memang sudah dikuasai oleh Bani Umayyah Jadi Bani Umayyah kekuasaannya itu Sampai ke Afrika Utara Bahkan sampai bisa menguasai Andalusia Jadi Andalusia dulu sudah ada gubernur dari Bani Umayyah Nah ketika Bani Umayyah hancur di Damascus Sebagian kekuatan Ya sebagian keturunannya Ada yang pergi ke Andalus Akhirnya Sempat terjadi Ya perbutan kekuasaan lah Saya Khilafah Saya keturunan Khilafah Kamu cuma gubernur Harusnya saya yang mimpin Itulah kira-kira Akhirnya ya ribut-ribut dikit Akhirnya tetap Yang memimpin Kembali Bani Umayyah Awalnya Bani Umayyah disana hanya Amir saja Hanya Amir saja Lalu kemudian pada tahun 316 Hijriyah Itu berubah menjadi Khilafah Jadi sejak tahun 316 ada dua Khilafah Khilafah Abasyah Dan Khilafah Umawiyah di Andalus Nah itu Setelah runtuhnya Bani Umayyah di Damascus Dan berdirinya Abasyah di Bagdad Tahun 132 Hijriyah Ada kekacauan Yang ada di wilayah Jazirah Arab Jadi wilayah itu Terjadi kekacauan yang luar biasa Itu selama 12 tahun Nah Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik itu Mengalami kejadian ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Mengalami transisi masa Antara Bani Umayyah Ke Bani Abasyah Karena Imam Abu Hanifah itu Hidupnya antara tahun 80 sampai 150 Dan Imam Malik antara 93 sampai 179 Jadi dua-duanya hidup ketika Terjadi Pemberontakan ini Tahun 129 sampai 132 Ya mereka hidup Di sini Juga mereka merasakan Dampak dari Adanya Ya pergantian kekuasaannya Oke Maka Sekarang kita masuk Mulai masuk ke dalam pembahasan Mengenai Imam Mazhar tersebut Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Abu Hanifah itu Nama Kuniyah Nama aslinya adalah Nu'man Kalau nama Lengkapnya Nama aslinya cuma Nu'man doang Tapi kan Nasabnya Nu'man bin Sabit Bin Zuto Bin Marzuban Nu'man bin Sabit Bin Zuto Bin Marzuban Beliau ini Berasal dari Bangsa Persia Tapi dikenal Dengan nama Kuniyah Yaitu Imam Abu Hanifah Abu Hanifah Nah beliau adalah Bangsa Persia Jadi Kita sebagai orang ajam Orang non Arab Memiliki kesempatan yang sama Dengan orang Arab Dalam hal menjadi Dalam hal Mendalami ilmu keagaman Beliau lahir di Kufah Tahun 80 Hijriah Atau tahun 699 Masehi Pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan Nah Ayahnya Sabit Ya ayahnya itu Sabit bin Zuto Itu adalah seorang pedagang Yang berpergian dari wilayah Kufah Afganistan Kakeknya Atau Zuto bin Marzuban Itu adalah Orang Atau Itu adalah Awalnya Beliau adalah seorang budak Yang dibeli di wilayah Kabul Afganistan Jadi emang Leluhurnya Imam Abu Hanifah Itu berasal dari Afganistan Nah Zuto ini Kakek Abu Hanifah Menjadi budak disana Ya kan Karena umat Islam Melakukan ekspansi Jauh Hingga akhirnya Bisa menguasai wilayah Afganistan Zuto ini Dari Afganistan Dijadikan budak Dibawa ke Kufah Terus kemudian Dimerdekakan Masuk Islam disitu Dan Zuto ini Kemudian Mengubah namanya Menjadi Nu'man Dari sinilah Kemudian Imam Abu Hanifah Dinamai dengan Nama kakeknya Yaitu Nu'man Nama yang baru Setelah Zuto Masuk Islam Nah Tapi memang Ada sebagian Sebagian sejarawan Arab yang Menyatakan Abu Hanifah itu Bukan bangsa Persia Tapi Merupakan bangsa Arab Nah Sejak Imam Abu Hanifah Kecil Ya karena memang Bapaknya adalah Seorang pedagang Jadi Imam Abu Hanifah Dari kecil Sering bantu orang tuanya Untuk berjualan di pasar Hingga akhirnya Imam Abu Hanifah pun Menjadi seorang pedagang Jadi emang hidupnya Banyak di pasar Tapi bukan berarti Imam Abu Hanifah itu Enggak belajar Beliau belajar Beliau hafal Quran Cuma Emang Kehidupannya aja Di pasar Jadi enggak Orang-orang dulu Ilmu agama tetap penting Meskipun Terserah mereka jadi apa Bahkan Seperti di Mesir saja Banyak seperti di Masjid Azhar Itu Apa namanya Tukang bersih-bersih di masjid Itu dia hafal Quran Enggak heran Kalau misalkan Di pasar Di Jadi pedagang Terus jadi supir Taksi Dia hafal Quran Dia bisa ngaji dengan baik Suaranya bagus Enggak kayak kita Kalau disini Orang ketika sudah Punya pekerjaan Akhirnya lupa dengan ilmunya Hingga akhirnya Yang mendalami ilmu-ilmu agama itu Cuma ustad aja Atau para santri Tapi ketika udah Ketika udah masuk pekerjaan Akhirnya lupa dengan ilmu-ilmunya Padahal kan Ilmu agama tetap wajib Dan juga Pekerjaan tetap wajib Jadi Abu Hanifah ini Ya beliau hafal Quran Ya beliau juga adalah seorang pedagang Sebelum menjadi ulama Jadi emang Dulu hafiz Quran itu Bukan syarat Bukan syarat Untuk menjadi ulama Tapi emang Standar minimal Manusia Atau umat islam Saat itu Ya hafal Quran Nah itu Imam Abu Hanifah Ketika kecil Sudah hafal Al-Quran Beliau menjadi pedagang Tapi belum jadi ulama Akhirnya Beliau ketemu Dengan Imam Sha'abi Beliau Seorang tabiin Lahir Wafat tahun 147 Imam Sha'abi ini Tabiin di Kufah Beliau Ketemu Dengan Imam Abu Hanifah Dia nanya Abu Hanifah Kamu mau kemana Saya mau ke pasar Saya lihat Kamu suka Bulak balik ke pasar Iya Saya sering Bulak balik ke pasar Gimana lagi Karena orang tua saya disana Bekerja disana Saya harus bantuin Orang tua Kenapa kamu Nggak bulak balik ke ulama Akhirnya Dari Pembicaraan Imam Abu Hanifah Dengan Imam Sha'abi Disitu Imam Abu Hanifah Tersadar Kata Imam Sha'abi La tagfal Kamu jangan lalai Banyak-banyak Kamu datengin ulama Jangan Terlalu banyak Hidup di pasar Jadi Sejak saat itu Akhirnya Imam Abu Hanifah Bergaul Dengan para ulama Beliau datang Kemajelis-majelis Para ulama Datang kesini Datang kesini Kesini Untuk belajar ilmu Jadi Perjalanan Ilmiah Abu Hanifah Dimulai dari sini Nah Imam Abu Hanifah Itu kan hidup di Kufah Sebagaimana yang kita bahas Pada podcast yang lalu Kufah itu kan Kota metropolitan Disitu Banyak Disitu Banyak terjadi Intrik politik Disitu Aliran-aliran Ada Ada Syiah Ada Mu'tazilah Ada Khuwarid Disitu Ada Murgia Disitu Macam-macam Ada di Kufah Hingga akhirnya Imam Abu Hanifah Pertama kali Beliau itu Cenderungnya Kepada ilmu kalam Cenderungnya Kepada ilmu Akidah Ilmu Tauhid Tujuannya apa Ya karena Di Kufah Isinya Campur aduk Aliran-aliran Alhamdulillah Imam Abu Hanifah Tidak masuk ke Mu'tazilah Misalkan Tidak masuk ke Khuwarid Tidak masuk ke Syiah Tapi masuk ke Yang lurus-lurus Belajar Kepada para Tabi'in Yang memang Mendapatkan ilmu Dari para sahabat Dan ilmunya Masih Murni Jadi Imam Abu Hanifah Awalnya Beliau Kecenderungannya Disitu Hingga akhirnya Beliau menulis Buku Bukunya yang Kemudian Dikenal dengan Al-Fiqhul Akbar Fikih Akbar Disitu Dituliskan Judulnya Fikih Akbar Tapi Bukan Fikih dalam Definisi Bukan Fikih Dalam Definisi Al-Fiqh Sekarang Tapi Fikih Dari Definisi Yang Dulu Jadi Fikih Akbar Tapi Isinya Adalah Tentang Tawqid Nah Setelah itu Baru kemudian Imam Abu Hanifah Cenderungnya Berubah Menjadi Cenderung Kepada Fikih Ilmu Kalam Ilmu Tawfi Tadi Ditinggalkan Tidak 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 Nah Dalam ilmu Fikih ini Imam Abu Hanifah Ketemu Atau Belajar Kepada Imam Hamad Bin Abi Sulaiman Hamad Bin Abi Sulaiman Ini adalah Seorang Tabiin Yang luar biasa Keilmuannya Imam Abu Hanifah Belajar Kepada Hamad Bin Abi Sulaiman Sejak Sejak Umur 22 Tahun Dan Abu Hanifah Belajar Kepada Beliau Itu Selama 18 Tahun Belajar Fikih 18 Tahun Belajar Fikih Kepada Satu Orang Gul Hingga Akhirnya Hamad Bin Abi Sulaiman Wafat Pada Tahun 120 Hijriah Dan Saat Itu Imam Abu Hanifah Umurnya 40 Tahun Ketika Hamad Bin Abi Sulaiman Wafat Terus Kemudian Imam Abu Hanifah Diminta Untuk Menggantikan Posisi Hamad Bin Abi Sulaiman Ngajar Di Masjid Kufah Jadi Yang mulai Dari Situ Akhirnya Imam Abu Hanifah Selain Belajar Terus Kemudian Mengajar Nah Sanatnya Dari sini Kan kita Tahu Tadi Abu Hanifah Belajar Kepada Hamad Bin Abi Sulaiman Nah Hamad Bin Abi Sulaiman Itu Belajar Ilmu Fikih Dari Ibrahim An-Nakhoi Ibrahim An-Nakhoi Itu Belajar Ilmu Fikih Dari Al-Qomah Dan Juga Dari Abdullah Bin Mas'ud Jadi Dari Situ Kita Tahu Ini Sudah Kita Bahas Juga Pada Podcast Yang Lalu Jadi Sanatnya Imam Abu Hanifah Yaitu Dari Ibrahim An-Nakhoi Terus Kemudian Dari Abu Hanifah Dari Hamad Bin Sulaiman Hamad Bin Sulaiman Dari Ibrahim An-Nakhoi Ibrahim An-Nakhoi Dari Al-Qomah Dan Juga Dari Abdullah Bin Mas'ud Nah Itu Tadi Sanatnya Dan Bagaimana Imam Abu Hanifah Mencari Ilmu Lalu Kemudian Karakteristik Fikih Imam Abu Hanifah Itu Seperti Apa Kita Kan Tahu Dalam Podcast Yang Yang Lalu Kita Bahas Bahas Kufah Itu Adalah Pusat Fikih Yang Cenderung Kepada Roryu Jadi Abu Hanifah Itu Tumbuh Besar Di Dalam Madrasah Fikih Aliran Kufah Yang Memang Coraknya Roryu Coraknya Logikal Jadi Dari Situ Kita Bisa Memperkirakan Corak Fikih Abu Hanifah Juga Tidak Jauh Dari Itu Maka Imam Abu Hanifah Itu Dikenal Mengembangkan Pembahasan Ilat Hukum Jadi Yang Memperluas Pembahasan Kias Yang Merumuskan Teori Kias Yaitu Salah Satunya Adalah Imam Abu Hanifah Dan Juga Imam Abu Hanifah Juga Dikenal Mengembangkan Corak Fikih Predictif Yang Kemarin Sudah Kita Bahas Juga Beliau Menjadikan Itu Sebagai Metode Pengajaran Jadi Ngajarnya Imam Abu Hanifah Itu Diskusi Jadi Seringnya Beliau itu Jadi Tidak Monoton Tidak Monoton Beliau Ngajar Sering Terus Terus Ngajar Antum Kalau Nanya Saya Jawab Kalau Nggak Nanya Yaudah Kalau Abu Hanifah Enggak Abu Hanifah Ngajarnya Justru Ngasih Pertanyaan Ya Pasti Sebelumnya Sudah Pernah Diajarin Dulu Terus Kemudian Setelah Itu Ngasih Pertanyaan Untuk Mancing Lalu Kemudian Dari Pertanyaan Itulah Murid Murid Saling Berdiskusi Akhirnya Abu Hanifah Nambahin Terus Kemudian Murid Nambahin Dan Terus Bahkan Pertanyaannya Itu Nggak Cuma Berkisar Padahal Yang Udah Ada Yang Udah Terjadi Tapi Diterusin Bagaimana Kalau Seperti Ini Gimana Kalau Seperti Ini Gimana Kalau Seperti Ini Nah Itulah Salah Satu Ciri Khas Dari Tradisi Keilmuan Yang Ada Di Dalam Fikih Abu Barisan Dari Aliran Corak Fikih Kufah Itu Lalu Kemudian Kalau Dari Sisi Landasan Fikih Imam Abu Hanifah Apa Saja Yang Pasti Pertama Adalah Al-Quran Yang Kedua Pasti Sunnah Lalu Kemudian Ijma Lalu Kemudian Qawul Sohabi Jadi Qawul Sohabi Menurut Imam Abu Hanifah Kalau Ada Sahabat Yang Berkata A Maka Kita Bisa Ambil Itu Tapi Kalau Misalkan Prasahabat Sudah Berbeda Pendapat A A B Maka Kita Bisa Ambil Pendapat Itu Atau Kita Bisa Nyari Pendapat Sendiri Lalu Kemudian Qias Abu Hanifah Juga Menggunakan Qias Ya Ya Karena Emang Beliau Yang Mengembangkan Teori Qias Pertama Kali Nah Terus Kemudian Ada Juga Yang Disebut Dengan Istihsan Istihsan Atau Mening Apa Meninggalkan Qias Yang Jelas Dan Mengambil Qias Yang Kofi Atau Yang Tersembunyi Itu Istihsan Dan Yang Terakhir Adalah Uraf Jadi Sebenarnya Empat Mazhab Ini Mereka Sepakat Dalam Penggunaan Al-Quran Sunnah Ijma Dan Qias Cuma Dari Detail Urutannya Beda Kalau Ini Abu Hanifah Urutannya Al-Quran Sunnah Ijma Terus Qaul Sahabi Terus Kemudian Qias Terus Kemudian Istihsan Dan Kemudian Yang Terakhir Adalah Uraf Murid Imam Abu Hanifah Tadi kan Kita Tau Cara Belajar Di Madrasah Abu Hanifah Seperti Itu Maka Di Antara Murid Yang Berhasil Atau Yang Didikan Dari Abu Hanifah Itu Ada Dua Yang Paling Berkontribusi Yang Paling Berpengaruh Kepada Terbentuknya Mazhab Hanafi Yang Pertama Adalah Yang Namanya Abu Yusuf Yang Kedua Adalah Muhammad Bin Hasan Ashaibani Nah Yang Unik Dalam Mazhab Hanafi Bangunan Mazhab Itu Tidak Tidak Berada Di Bawah Satu Tokoh Sentral Kalau Imam Malik Kalau Mazhab Malik Itu Tokoh Sentral Jadi Mazhab Malik Dibangun Oleh Para Muridnya Mengambil Pendapat Dari Imam Malik Begitu Juga Dengan Mazhab Shafi'i Imam Shafi'i Itu Menjadi Tokoh Sentral Bahkan Dan Juga Imam Ahmad Seperti Itu Tapi Kalau Dalam Mazhab Hanafi Tidak Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah Itu Tidak Sendirian Jadi Bukan Tokoh Sentral Tapi Tokoh Utama Dalam Mazhab Hanafi Itu Tiga Abu Hanifah Sang Imam Lalu Kemudian Dua orang Muridnya Yang tadi Abu Yusuf Dan Muhammad Hassan Ashaibani Bahkan Imam Muhammad Muhammad Hassan Ashaibani Ini Yang Paling Berjasa Dalam Menuliskan Pendapat Pendapat Imam Malik Itu Imam Muhammad Hassan Ashaibani Jadi Dalam Literatur Buku Mazhab Hanafi Kita Akan Selalu Melihat Kadang Kadang Pendapat Imam Abu Hanifah Sama Dengan Pendapat Dua Muridnya Kadang Kadang Imam Abu Hanifah Sama Dengan Abu Yusuf Beda Dengan Imam Shaibani Kadang Kadang Abu Hanifah Sama Dengan Imam Shaibani Beda Dengan Abu Yusuf Kadang Kadang Tiga Tidganya Beda Jadi Ya Seperti itulah Mazhab Hanafi Jadi Dalam Bukunya Pendapat Pendapat Utama Atau Pendapat Ya Paling Awal Dalam Mazhab Adalah Pendapat Tiga Orang Itu Nah Yang Menarik Dari Kehidupan Imam Abu Hanifah Beliau Itu Pernah Ditawarin Untuk Menjadi Apa Beliau Pernah Ditawarin Untuk Menjadi Qodi Menjadi Hakim Oleh Yazid Bin Umar Gubernur Bani Umayyah Namun Namun Akhirnya Imam Abu Hanifah Menolak Terus Akhirnya Beliau Dihukum 110 Cambukan 10 Cambukan Setiap Hari Untuk Memaksa Beliau Jadi Qodi Atau Jadi Hakim Tapi Beliau Tidak Mau Tapi Akhirnya Beliau Dibebaskan Nah Tadi kan Imam Abu Hanifah Mengalami Masa Umayyah Dan Abasiyah Ketika Awal Abasiyah Mulai Berkuasa Di Bagdad Imam Abu Hanifah Ditunjuk Lagi Untuk Jadi Qodi Kali Ini Oleh Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah Kedua Dari Bani Abasiyah Tapi Tetap Imam Abu Hanifah Menolak Akhirnya Itu Berujung Pada Penangkapan Jadi Abu Hanifah Ditangkep Terus Kemudian Abu Hanifah Disiksa Di Penjara Hingga Akhirnya Beliau Wafat Di Penjara Agak Miris Ya Begitulah Kehidupan Para Ulama Beliau Tidak Mau Mendapatkan Posisi Itu Padahal Imam Muhammad Bin Hasan Ashaibani Muridnya Itu Yang Jadi Qodi Nanti Tapi Imam Abu Hanifah Tidak Mau Karena Merasa Itu Berat Tugasnya Berat Kan Rasulullah Menyatakan Qodi Itu Ada Tiga Yang Dua Di Neraka Yang Satu Di Surga Yang Di Surga Itu Kalau Menghukumi Dengan Apa Yang Dia Tahu Oleh Yang Di Neraka Itu Yang Menghukumi Karena Dia Tidak Tahu Atau Yang Menghukumi Berseberangan Dengan Apa Yang Dia Tahu Nah Abu Hanifah Takut Dengan Ini Takut Dengan Posisi Ini Akhirnya Beliau Lebih Memilih Disiksa Daripada Jadi Hakim Gak Kayak Kita Atau Mungkin Antum Juga Nanti Beberapa Tuan Yang Akan Datang Ketika Ada Pembukaan CPNS Hakim Hakim Agama Antum Juga Pasti Pada Daftar Ya Emang Beda Antara Kita Dengan Abu Hanifah Gak Usah Dibandingin Nah Nah Itu Tadi Kehidupan Imam Abu Hanifah Beliau Wafat Tahun 150 Hijriah Di Tahun Ini 150 Hijriah Nanti Imam Shafi'i Lahir Dan Kita Akan Bahas Tentang Imam Shafi'i Pada Pertuan Yang Datang Nah Yang Kita Bahas Yang Kedua Adalah Imam Malik Bin Anas Beliau Lahir Tahun 93 Hijriah Dan Wafat Tahun 179 Hijriah Imam Malik Namanya Nama Lengkapnya Itu Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi Amir Al Asbah Jadi Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi Amir Al Asbah Bapaknya Itu Anas Bin Malik Tapi Bukan Anas Bin Malik Sahabat Tapi Anas Bin Malik Yang Lain Keluarganya Merupakan Keturunan Suku Asbah Makanya Beliau Nisbatnya Adalah Al Asbah Karena Beliau Keturunan Suku Asbah Dari Yaman Ayahnya Anas Bin Malik Bukan Anas Bin Malik Sahabat Ingat Anas Anas Malik Adalah Seorang Muhaddis Tapi Tidak Sebanyak Pamannya Dalam Meriwayatkan Ilmu Hadis Kakeknya Malik Bin Abi Amir Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi Amir Kakeknya Yaitu Malik Bin Abi Amir Itu Beliau Adalah Seorang Tabiin Senior Yang Banyak Meriwayatkan Hadis Dari Umar Dari Usman Dari Aisyah Bahkan Malik Bin Abi Amir Ini Termasuk Tim Penulis Al-Quran Di Masa Usman Bin Affan Jadikan Pada Pertemuan Yang Yang Dua Minggu Yang Lalu Kita Tahu Bahwasanya Pembukuan Al-Quran Terjadi Dua Kali Pertama Masa Abu Bakar Yang Kedua Masa Usman Bin Affan Nah Tim Di Masa Pembukuan Usman Bin Affan Ini Salah Satunya Adalah Malik Bin Amir Kakek Dari Imam Malik Bin Anas Bahkan Malik Bin Abi Amir Ini Beliau Adalah Orang Yang Masuk Kedalam Rumah Usman Untuk Mengurusi Jenazah Sedina Usman Setelah Beliau Terbunuh Pada Pemberontakan Yang Terjadi Di Sana Setelah Pemberontakan Orang Masuk Kerumah Usman Bin Affan Beliau Terbunuh Terus Bubar Barisan Bubar Karena Usman Sudah Terbunuh Beliau Salah Satu Orang Yang Masuk Dan Mengurusi Jenazah Imam Malik Bin Anas lahir Tahun 1993 Di Madinah Tahun Yang Sama Dengan Wafatnya Sahabat Anas Bin Malik Di Basroh Jangan Ketukar Ketukar Hati-hati Imam Malik Itu Lahir Hidup Tumbuh Dan Wafat Di Madinah Beliau Gak Pernah Keluar Dari Madinah Kecuali Kemekah Melaksanakan Haji Selain Itu Hidupnya Beliau Selalu Ada Di Madinah Yang Ngapain Keluar Di Rasulullah S.A.W. Berada Di Madinah Wafat Di Madinah Hukum Hukum Islam Kebanyakan Di Madinah Diturunkan Para Sahabat Mayoritas Masih Ada Di Madinah Hadis Banyak Yang Meriwayatkan Hadis Masih Berada Di Madinah Bahkan Kehidupan Rasul Kehidupan Beragama Ala Rasul Sudah Menjadi Budaya Penduduk Madinah Ngapain Imam Malik Harus Keluar Madinah Beliau Selalu Disitu Gak Gak Kita Belajar Jauh Dari Mana Dari Mana Kesana Kesini Kesana Kesini Kalau Imam Malik Enggak Nah Imam Malik Menghafalkan Al-Quran Sejak Kecil Ya Jelas Itu Tradisi Para Ulama Di Zaman Dulu Seperti Itu Sebelum Mereka Masuk Kedalam Fikih Mereka Belajar Hafal Al-Quran Dulu Nah Imam Malik Menghafalkan Al-Quran Sejak Kecil Awal-Awal Belajar Beliau Belajar Kepada Ibn Hurmuz Ibn Hurmuz Wafat Tahun 148 Hijriah Nah Beliau Belajar Kepada Ibn Hurmuz Itu Sekitar 7-8 Tahun Imam Malik Berkata Mengenai Gurunya Ini Atau Mengenai Bagaimana Beliau Ngambil Ilmu Dari Gurunya Beliau Berkata Saya Mendatangi Ibn Hurmuz Dari Pagi Dan Baru Keluar Dari Rumahnya Itu Pada Malam Hari Kebayang Saking Dekatnya Imam Malik Dengan Ibn Hurmuz Imam Ibn Hurmuz Itu Banyak Menceritakan Atau Banyak Menyampaikan Hal-hal Kepada Imam Malik Yang Tidak Tidak Disampaikan Kepada Orang Lain Nah Meskipun Ibn Hurmuz Sendiri Ini Tidak Banyak Orang Yang Mencatat Mengenai Kehidupannya Tapi Tercatat Bahwasannya Imam Malik Itu Pernah Belajar Kepada Beliau Dan Banyak Mendapatkan Ilmu Dari Beliau Lalu Kemudian Imam Malik Juga Belajar Kepada Nafia Maula Ibn Umar Yang Kemudian Menurut Imam Bukhari Sil-silah Emas Atau Sandat Emas Itu Berasal Dari Imam Malik Dari Imam Nafi Dari Abdullah Bin Umar Dari Rasulullah S.A.W. Imam Malik Juga Belajar Kepada Ibn Syihab Az-Zuhri Beliau Asalnya Adalah Mufti Bani Umayyah Di Damascus Terus Kemudian Pindah Ke Madinah Dan Menetap Di Madinah Karena Beliau Di Madinah Terus Adalah Imam Malik Bin Anas Nah Tapi Guru Yang Paling Berpengaruh Dalam Kehidupan Imam Malik Itu Adalah Namanya Robi'ah Bin Abdirrahman Atau Dikenal Juga Dengan Robi'atul Ro'yi Dikenal Diriwayatkan Ibunya Imam Malik Ibunya Imam Malik Itu Maka'in Imamah Imamah Itu Apa Apa ya Sorban Di atas kepala Lihat A'agim A'agim Kalau pakai Sorban Di atas kepala Nah Gitu Kira-kira Nah Imam Malik Dipasangin Itu Sama Ibunya Terus Kemudian Ibunya Bilang Sama Imam Malik Pergilah Kamu Ke Robi'ah Dan Lihatlah Adabnya Sebelum Ilmunya Itulah Yang Diajarkan Oleh Para Ulama Dulu Untuk Mempelajari Adab dulu Sebelum Memperajari Ilmu Kalau Kita kan Beda Kita Boro-boro Ngomongin Adab Yang penting Nilai Mau Nilai Mau Didapatkan Dengan Bener Atau Enggak Pokoknya Nilai Gede Ya Bedalah Antara kita Dengan Para ulama Jaman dulu Nah Nah Di antara Guru Imam Malik Juga Imam Ja'far As-Saudik Dan Imam Muhammad Al-Baqir Mereka Berdua Ini Adalah Imam Ahli Ilmu Yang Diakui Keilmuannya Baik Oleh Sunni Ataupun Oleh Syiah Cuma Beda Keyakinannya Doang Kalau Menurut Ahlu Sunnah Imam Ja'far As-Saudik Dan Muhammad Al-Baqir Itu ya Posisinya Sama Dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri Sama Dengan Robi Atur Ro'yi Sama Dengan Imam Nafi Sama Ahli Ilmu Hanya Memiliki Kelebihan Nasab Kalau Menurut Syiah Ja'far As-Saudik Dan Muhammad Al-Baqir Ini Tidak Hanya Ahli Ilmu Tapi Mereka Adalah Imam Sebagai Penerus Sah Keimaman Setelah Rasul Langsung Digantikan Oleh Ali Bin Abi Talib Oleh Hassan Oleh Hussein Oleh Ali Zainal Abidin Kemudian Oleh Muhammad Al-Baqir Lalu Kemudian Oleh Imam Ja'far As-Saudik Ya Beda Beda Keyakinannya Tapi Sama-sama Menghormati Sama-sama Menghormati Dua Sosok Ini Nah Jadi Dari Situ Kita Tahu Sanadnya Imam Malik Sanadnya Imam Malik Itu Ya Tadi Dari Robi Atul Ro'yi Dari Ibn Shihab Az-Zuhri Dari Nafi Dan Juga Dari Ja'far As-Saudik Dari Muhammad Al-Baqir Mereka Semua Adalah Alimul Madinah Para Ulama Madinah Yang Belajar Kepada Para Sahabat Junior Yang Ada Di Madinah Ya Seperti Aisyah Seperti Abdullah Bin Umar Seperti Abu Hurrah Yang Udah Kita Bahas Pada Pertuan Yang Menarik Dari Imam Malik Beliau Baru Bersedia Untuk Mengajar Itu Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari Setidaknya 70 Orang Ulama Di Masanya Jadi Enggak Enggak Cuma Dapat Ijazah Dari Kampus Udah Beres Gitu Tidak Ada Yang Mengakui Keilmuannya Enggak Tapi Beliau Diakui Dulu Keilmuannya Minimal Oleh 70 Orang Ulama Di Masanya Oke Kamu Bagus Oke Kamu Bagus Silahkan Kamu Ngajar Silahkan Kamu Ngajar Baru Imam Malik Mau Ngajar Nah Sekarang Kita Bahas Karakteristik Fikih Imam Malik Imam Malik Itu kan Hidup di Madinah Tumbuh Dalam Tradisi Keilmuan Aliran Madinah Atau Aliran Hijaz Maka Kita Udah Bisa Memprediksi Kira Kira Kecenderungannya Seperti Apa Jadi Kecenderungan Fikih Imam Malik Itu Cenderung Tekstual Tidak Terlalu Membahas Detail Tidak Bahas Tentang Detail Logis Tidak Bahas Tentang Ilat Ilat Dalam Syariat Pokoknya Ada Hadisnya Seperti Ini Beliau Menulis Kitab Al-Muabto Al-Muabto Ini Kitab Hadis Tapi Juga Di Dalamnya Menuliskan Pendapat Pendapat Beliau Dalam Fikih Nah Itu Sumber Otoritas Hukum Menurut Imam Malik Urutannya Sama Al-Quran Sunnah Hijmah Fias Tapi Ada yang khas Dari Imam Malik Adalah Perbuatan Penduduk Madinah Itu yang khas Jadi Menurut Imam Malik Kan dari Argumentasinya Rasul turun Di Madinah Hukum-hukum Kebanyakan Di Madinah Hukum Islam Pertama Kali Dilaksanakan Oleh Para Penduduk Madinah Dan Itu Sudah Menjadi Budaya Di Madinah Jadi Ketika Tidak Mendapatkan Dalil Dari Al-Quran Ataupun Sunnah Beliau Tinggal Lihat Bagaimana Penduduk Madinah Mengamalkan Itu Karena Yakin Ini Dirwayatkan Atau Ini Sudah Dilaksanakan Oleh Masyarakat Secara Turun Temurun Bahkan Itu Kekuatannya Lebih Kuat Daripada Hadis Ahad Hadis Ahad Itu Cuma Satu Orang Meriwetkan Dari Satu Orang Kalau Ini Satu Penduduk Satu Kota Ratusan Orang Mereka Melihat Dari Leluhur Mereka Ratusan Orang Mengamalkan Ini Maka Ya Itu Lebih Kuat Menurut Imam Malik Jadi Beliau Berpandangan Apa Yang Dilaksanakan Oleh Penduduk Madinah Saat Itu Karena Beliau Kan Hidupnya Masih Kira-kira Kurang Dari Seratus Tahun Setelah Rasul Afad Jadi Beliau Beranggapan Apa Yang Dilaksanakan Oleh Penduduk Madinah Saat Itu Adalah Gambaran Syariat Di Masa Rasulullah Sallallahu Ataupun Kias Nah Terus Kemudian Satu Lagi Sumber Hukum Islam Menurut Imam Malik Adalah Saddu Zari'ah Saddu Zari'ah Adalah Mencegah Suatu Hal Yang Halal Karena Ditakutkan Mendatangkan Madorot Mendatangkan Mudorot Itu Saddu Zari'ah Nah Di Antara Murid Imam Malik Imam Malik Memiliki Banyak Murid Tapi Di Antara Murid Yang Paling Berpengaruh Yang Pertama Itu Adalah Ada Namanya Abdurrahman Ibn Al-Qasim Abdurrahman Ibn Al-Qasim Ini Adalah Orang Yang Menjadi Pintu Penyebaran Mazab Malik Beliau Adalah Orang Mesir Setelah Belajar Kepada Imam Malik Beliau Pulang Ke Wilayahnya Ke Mesir Dan Kemudian Menyebarkan Fikih Mazab Malik Di Mesir Terus Kemudian Dari Mesir Akhirnya Fikih Mazab Malik Ini Terus Dibawa Sampai Ke Afrika Utara Ya Dari Mesir Dibawa Kesampingnya Ke Libya Sampingnya Ada Tunisia Sampingnya Ada Al-Jazair Sampingnya Ada Maroko Bahkan Sampai Ke Utara Sampai Ke Andalus Jadi Penyebaran Penyebaran Fikih Penyebaran Fikih Malik Mazab Malik Itu Kebanyakan Kesana Orang-orang Afrika Utara Sampai Andalusia Dulu Bahkan Sampai Afrika Tengah Itu Mazabnya Malik Berbeda Dengan Mazab Abu Hanifah Abu Hanifah Itu Menyebarnya Ke Wilayah Asia Tengah Wilayah Asia Tengah Dan Juga Ke Turki Karena Turki Usmani Dulu Mazabnya Adalah Mazab Jadi Lucunya Ya Lucu Gak tau Lucu atau Enggak Abu Hanifah Beliau Berasal Leluhurnya Berasal Dari Afganistan Terus Dibawa ke Kufah Pindah ke Kufah Abu Hanifah Lahir Besar Di Kufah Eh Kemudian Mazab Abu Hanifah Mazabnya Itu Dipakai Di Afganistan Nah Gitulah Kira-kira Nah Terus Diantara Murid Imam Imam Malik Yang berpengaruh Juga adalah Imam Muhammad Bin Hassan Ashaibani Nah ini menarik Jadi Imam Muhammad Bin Hassan Ashaibani Beliau adalah Murid utama Dari Mazab Abu Hanifah Dari Imam Abu Hanifah Tapi Beliau juga Berguru Belajar Kepada Imam Malik Bahkan Imam Muhammad Bin Hassan Ashaibani Ini merupakan Salah Satu Periwayat Kitab Al-Muattah Jadi Kalau kita mencari Kitab Al-Muattah Karya Imam Malik Di antara Riwayat Yang masih Tersedia Hingga hari ini Ada dua Yang pertama Adalah Kitab Al-Muattah Yang pertama Adalah Kitab Muattah Yang diriwayatkan Oleh Yahya Bin Yahya Al-Laysi Yang kedua Adalah Kitab Al-Muattah Yang diriwayatkan Oleh Muhammad Bin Hassan Ashaibani Dan memang Dua Riwayat ini Ya Dua Dua versi Muattah ini Yang diriwayatkan Oleh dua orang Yang berbeda ini Ada sedikit Banyak perbedaan Tambah lagi Imam Muhammad Bin Hassan Ashaibani Kan fikihnya Fikih Hanafi Jadi Beliau Banyak Memiliki Banyak Perbedaan Pendapat Dengan Imam Malik Tapi masih tetap Meriwayatkan Muattah Jadi Dalam kitab Muattah Yang diriwayatkan Oleh Imam Muhammad Bin Hassan Ashaibani Setelah hadis Itu biasanya Dikomentari Jadi ada Komentarnya Kola Muhammadun Wabiha Zana'khud Dengan ini Saya mengambil Pendapat ini Dengan hadis ini Kami mengambil Pendapat ini Atau Kalau Kalau Hadisnya Enggak dipakai Oleh beliau Ya beliau Mengomentari juga Beliau Imam Malik Meriwayatkan hadis ini Menurut Muhammad Bin Hassan Ashaibani Kami mengambil Yang ini Jadi Jadi setiap Akhir hadis Ada komentarnya Kola Muhammadun Kalau Dalam sunan tirimizi Kan di setiap Akhir hadis Ada Tapi Kalau dalam Muattah Riwayat Imam Muhammad Bin Hassan Ashaibani Ujung-ujungnya Selalu Menyatakan Kalau Hadis ini Beliau pakai Beliau akan Bilang Seperti itu Kalau hadis ini Enggak dipakai Oleh beliau Maka beliau Juga akan Bilang Saya Ngambilnya Pakai Hadis yang Mana Pakai Pendapat Yang mana Nah itu Uniknya Muattah Dengan Riwayat Muhammad Bin Hassan Ashaibani Di antara Murid Imam Malik Yang lain Adalah Imam Muhammad Bin Idris Ashafi'i Soko Guru Mahaguru Kita Orang-orang Indonesia Bermadab Syafi'i Nah kita Akan membahas Mengenai Imam Muhammad Bin Idris Ashafi'i Dalam podcast Yang selanjutnya Nah Lalu kemudian Ada yang menarik Dari kehidupan Imam Malik Beliau pernah Dicambuk Dan diarak Keliling Madinah Atas perintah Dari Ja'far Bin Sulaiman Itu Gubernur Abu Ja'far Al-Mansur Untuk Kota Madinah Gara-gara Imam Malik Menyatakan Perceraian Atas dasar paksaan Itu Tidak sah Dan juga Bayat Atas dasar paksaan Itu juga Tidak sah Hingga akhirnya Imam Malik Dianggap Anti Terhadap Khilafah Abbasiyah Yang saat itu Baru berdiri Ya dianggap Masih pro-Umawi Kira-kira gitu Akhirnya Beliau dicambuk Dihukum Diarak Kesana Disini Gitu Terus Kemudian Ada yang lagi Yang menarik Bahwasannya Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah kedua Dari Bani Abbasiyah Beliau Pernah datang Mengunjungi Imam Malik Lalu kemudian Meminta izin Kepada Imam Malik Agar Kitab Al-Muattah Menjadi Standar Hukum Islam Yang Diberlakukan Di Seluruh Wilayah Bani Abbasiyah Tapi Imam Malik Menolak Jadi Imam Malik Menolak Adanya Standarisasi Mazhab Atau Adanya Mazhab Negara Kata Imam Malik Ma yan bagi Lakaya Amiral Muminin Ini Tidak Pantas Hai Amirul Muminin Antah Milanna Sa'ala Qawli Rajulin Wahid Kamu Atau Engkau Menjadikan Seluruh Umat Ini Berada Di bawah Pendapat Satu Orang Yuh Ti'u Yusif Dan Orang Itu Sebenarnya Orang Yang Yukhti Kadang Kadang Salah Kadang Kadang Benar Sesungguhnya Kebenaran Itu Berada Bersama Rasulullah S.A.W. Terus Belum Melanjutkan Para sahabat Itu Sudah Berpencar Di Buldan Di Wilayah Wilayah Dan Penduduk Yang Didatangi Itu Mereka Bertaklit Mereka Mengikuti Para sahabat Yang Datang Kesitu Maka Belum Menyatakan Fa'akir Maka Biarkanlah Maka Setujui Setujui Penduduk Itu Bersyariat Melandaskan Ajarannya Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Yakini Itu Betapa Tawaduk Betapa Rendah Hatinya Imam Malik Dan Betapa Fakihnya Imam Malik Tadi Kan Di Pernyataannya Beliau Menyatakan Kau Liro Julin Wah Hidin Yukhti Uwe Yusif Itu Yang Dimaksud Adalah Dirinya Jadi Tidak Pantas Bagi Engkau Hay Amir Al-Mu'minin Untuk Menjadikan Seluruh Umat Islam Ini Berada Di Bawah Saya Yang Mana Saya Itu Masih Salah Masih Benar Coba Bandingkan Dengan Sebagian Kelompok Dari Kita Mereka Menyatakan Kebenaran Ada Disini Inilah Man Haji Yang Sohih Ini Man Haji Yang Benar Kita Adalah Firkotun Najiah Sedangkan Yang Lain Ya Bedalah Antara Kita Sekarang Dengan Imam Malik Agak Engkau Enak Kalau Setiap Kita Bahas Kehidupan Para Ulama Yang Robbani Terus Kita Bandingkan Dengan Kehidupan Kita Di Zaman Sekarang Nah Kira-kira Itu Teman-teman Yang Kita Bahas Pada Podcast Kali Ini Jadi Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dalam Mata Kuliah Hari Ini Semoga Bisa Kita Amalkan Dalam Kehidupan Semoga Bisa Kita Resapi Kehidupannya Dan Bisa Menjadi Bekal Bagi Kita Agar Kita Bisa Ingat Mengenai Kehidupan Mereka Dan Juga Paling Tidak Minimal Orang PMH Maha Maha Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Itu Bisa Lebih Toleran Khususnya Dalam Masalah Mazhab Karena Tadi Imam Malik Aja Bisa Toleran Masa Kita Yang Di bawah Kroco Malah Kuat Kuatan Dalil Malah Malah Sering Berdebat Itulah Kira-kira Oke Gitu Teman-teman Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Semoga Kita Selalu Berada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Bila Hitafiq Widayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh